Terima kasih telah menonton Kelingkahan ikan yang berusaha melepaskan kail Mengharuskan Yudi mempersempit gerak ikan dengan mengelung reel secara beraturan Ketika tim Palangpang masih unggul bergulat dengan tarikan ikan Hal tersebut berbanding terbalik dengan tim Duraking Karena Dewi Fortuna masih belum berpihak kepada mereka Tim Palangpang Angler masih terus bertarung dengan ikan yang melakukan perlawanan yang sangat kuat Akankah tim Tuan Rumah kembali mendapatkan ikan target dengan ukuran yang lebih besar dari sebelumnya? Ikan yang terus memberontak tak membuat Yudi panik Ia terus menggulung reel Hingga akhirnya satu ekor ikan Diamond GT berhasil ditaklukkan oleh Yudi Tim Duraking yang masih berjuang menguras tenaga di sisa-sisa waktu Sepertinya mulai putus asa Keadaan ini diperburuk oleh tim Palangpang Angler yang kembali mendapatkan strike Kail salah satu tim Palangpang Angler mendapatkan strike Kali ini perlawanan ikan lebih kuat dibanding sebelumnya Bobot ikan yang cukup berat membutuhkan tambahan waktu hingga ikan bisa ditaklukkan Kembali satu ekor ikan target yang cukup besar berhasil didapatkan tim Palangpang Angler Akhirnya setelah semalaman digomong ombak dan mabok Dan paginya dapat ikan Tak sama dengan tim Palangpang Angler Di spot yang berbeda tim Duraking terlihat belum mendapatkan ikan Karena spot yang dirasa kurang tepat akhirnya tim Duraking memutuskan untuk pindah spot Peluang masih tersisa di tim Duraking Setelah berpindah spot mereka mendapatkan strike Kali ini kail milik sang kapten yang disambar Lawanan ikannya kuat membuat kapten sedikit kesulitan Kaptennya ikut mancing bantu kita jigging juga sama Ini strike sampai patah ini posisi Tapi kita coba paksa ikannya untuk naik Karena kalau naik juga bahaya malah benang nanti malah ngelilit yang lainnya Sepertinya memang keberuntungan tak berpihak pada tim Duraking Saat menarik ikan ke atas kapal Joran milik kapten patah Apakah joran yang sampai patah ini merupakan efek ikan target berukuran raksasa? Ini yang tadi ngocoknya kaptennya Ya karena ikan ini termasuk tenaganya yang kuat joran light sampai patah ini Tadi kaptennya udah nyerah katanya Minta tolong dinaikin Alhamdulillah bisa naik Berikut ini perolehan sementara kedua tim Tim Palangpang Angler masih memimpin dengan 5 ekor ikan target Dan tim Duraking masih terjebak dengan 1 ekor ikan target Terima kasih telah menonton!